hai 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 bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum bertemu lagi dengan saya Romna Express masih di channel kawan Excel membicarakan hal tentang Excel selamat pagi kawan masih jam 7 pagi kita balik lagi ke Excel mainan sebentar ya jadi sekemarin ada satu kasus atau temen yang nyamperin saya di meja kerja saya dan minta tolong gimana caranya menghilangkan detik pada kolom tanggal ini sengaja saya tidak memakai data yang diberikan teman saya karena memang datanya kredensial jadi disini saya menggunakan data dummy atau data yang saya buat sendiri ya data sederhana saja yang menggambarkan satu tabel sini ada tanggal data satu dan data dua hanya data dummy yang jadi fokus kita adalah di kolom tanggal nah seri teman-teman tahu atau lihat disini ada kolom tanggal yang berisi tanggal disini format saya adalah tanggal bulan dan tahun ya adalah tanggal 1 bulan 1 tahun 2023 jamnya ini yang berbeda ya jamnya jam 00000 kemudian 027 atau mungkin saya ubah aja ya saya ganti dengan 1 ganti dulu dengan menitnya yang berubah ya ya nanti ada bedanya disini ada menit 3 gini aja ya Jadi ini saya klik dan terkebawah Oke sebenarnya jadi menitnya nanti berbeda kemudian yang diinginkan adalah nanti munculnya adalah 01 01 2023 00 01 tanpa 27 mungkin kita bisa memakai ini untuk kebutuhan yang tidak terlalu spesifik jadi saat kita hanya ingin tampilannya saja yang muncul menitnya tanpa detiknya kita bisa ini adalah saya copy saya copy kemudian ini saya paste oke seperti ini oke jadi seperti ini untuk teman-teman yang punya tujuan untuk menampilkan saja atau tampilannya hanya menampilkan jam sama menitnya tanpa detiknya kita bisa memakai format ini saya copy saja juga atau sama dengan copy juga tidak apa-apa ya saya copy ini saya paste kemudian ini saya klik kanan kemudian saya pilih pada format cell kemudian disini teman-teman bisa cari yang hanya jam dan menit saja bisa teman-teman scroll sampai bawah ini ini ada tanggal bulan tahun jam dan menit saya klik kemudian saya klik ok maka yang tampil adalah hanya jam dan menit saja untuk detik ke-27 tidak ditampilkan tapi sebenarnya ini tidaklah merubah value yang ada disini ya teman-teman ya jadi ini saya ketikkan sama dengan ini saya tekan enter dan ini saya format sebagai number ya karena Excel merepresentasikan tanggal ini sebenarnya sebagai number ya kemudian ini juga saya sama dengan kan enter kemudian saya format sebagai number juga seperti ini hasilnya adalah sama yang artinya apa yang artinya adalah value ini tidak berubah meskipun tampilannya berbeda yang ini 0 0 0 1 2 7 yang sini 0 0 0 1 kita coba tampilkan desimalnya ya ya seperti ini jadi saat kita ingin menghilangkan benar-benar si detiknya ada caranya ya jadi ada teman saya kemarin itu datang ke saya karena yang dia lakukan adalah seperti ini teman-teman jadi beliau meng ini saya copy dulu ya saya copy paste beliau menghilangkan 27 nya seperti ini enter kemudian yang ini juga saya copy lagi ya sini saya paste dia menghilangkan satu-satu seperti ini nah setelah beberapa saat ya pegel juga tangannya karena datanya ada ribuan kemudian nanya ke saya bagaimana cara atau tipsnya agar si tanggal dan jam serta menit serta detiknya ini benar-benar hilang si detiknya tanpa ini ya bukan hanya tampilannya saja tapi beneran hilang angka detiknya mungkin untuk lebih memahami saya coba copy yang ini ya copy saya paste ini saya kasih sama dengan ini ya kemudian ini saya format dengan si nomor disini saya berharap ada yang disimanya disini tidak tampil disimalnya nah ini ada disimanya berarti di dua angka di empat angka di belakang seperti ini jadi yang diharapkan adalah seperti ini ini saya copy dulu saya paste kemudian ini benar-benar hilang untuk detiknya saat ini saya sama dengan kan kemudian ini saya format sama dengan ini nilainya akan berbeda belakang komanya ini akan berbeda yang di atas adalah 0,024 yang bawah adalah 0,021 kenapa? karena disini benar-benar hilang detiknya jadi yang diharapkan benar-benar hilang detiknya bukan dari tampilannya kenapa? karena memang nantinya kebutuhannya ini dibakai untuk perhitungan sekian detik setelah ini baru dia akan bekerja atau akan ada alarm atau lain sebagainya jadi benar-benar pengennya di riset untuk detiknya dari mulai 0,0 bagaimana caranya? saya ada sedikit tips atau trik disini teman-teman yang kesulitan mungkin ada teman-teman yang pakai cara satu hari itu kan satu angka dihitung satu hari pada Excel mungkin pakai cara 1 dibagi 24 dibagi 60 kan gitu ya ini menit kemudian dibagi 60 lagi ini adalah menyatakan detiknya jadi saat kita membagi angka dengan satu dibagi 24 atau satu hari kita bagi dengan 24 jam satu jam kita bagi dengan 60 satu menit kita bagi dengan 60 lagi dapatnya ini adalah detik angkanya adalah detik ini sangat kecil angkanya ya teman-teman ya jadi saat saya format sebagai number saya tampilkan komanya ya seperti ini ini adalah angka dalam satu detiknya 0,00 111574 dan seterusnya jadi tipsnya adalah seperti ini kita pakai formula yang mungkin sedikit tidak ada hubungannya dengan waktu tapi tips atau trik ini bisa teman-teman pakai ya impinya itu saja jadi saya kemarin memakai cara text ya formula text saya delete dulu jadi disini saya insert dulu ya biar ada jarak seperti ini ini saya tuliskan tanggal 2 tanggal 2 ini nanti akan saya sama dengankan ini harusnya seperti itu ya teman-teman ya nah saya klik dan terkebawah harusnya nanti semua detiknya ini hilang benar-benar hilang bukan hanya tampilannya benar-benar hilang jadi detiknya benar-benar jadi reset 0 caranya pakai formula text disini saya hapus dulu saya pakai formula text text ya text kekurung kemudian parameter berikutnya setelah value disini adalah format text pakai titik koma kemudian double quote formulanya atau formatnya adalah date atau tanggal ya dd mm atau bulan-bulan kemudian tahun ya tahunnya saya tulis 4 angka ya kemudian spasi dan hh kemudian mm ya kemudian ss seperti ini harusnya kan seperti ini temen-temen karena saya tidak menginginkan si ini ya si apa namanya si detiknya saya hilangkan untuk detiknya disini ss nya saya hilangkan saya tulis double quote tutup kurung saya tekan enter tampilannya seperti ini ya ini kan masih text ya saya bisa tahu kenapa karena ini tulisannya map at di sisi kiri harusnya kalau tanggal dia map at di sisi kanan saya lebarkan dia akan di sisi kanan seperti ini dari cell nya dan ini masih map at di sisi kiri untuk meng-convert menjadi kalender atau tanggal kita kalikan 1 tekan enter seperti ini hasilnya sudah menjadi 0 kita coba buktikan ya teman-teman ya ini sama dengan ini ya kemudian yang ini kita sama dengankan dengan yang sudah dikonversi tadi kita coba format ini dengan number tadi ini saya format sebagai number kemudian saya ingin komanya di belakangnya sudah beda kan ya yang ini 101 yang ini 0069 jadi memang benar-benar yang ini hilang detiknya ya teman-teman ya bisa dipahami karena ini sudah hilang detiknya sudah tereset tidak lagi 27 31 dan 35 nanti akan mengikuti saat saya klik dan drag ke bawah seperti ini oke saya klik ke bawah hasilnya adalah semuanya terreset menjadi 00 jadi kita menggunakan formula teks untuk menghilangkan detiknya tanpa perhitungan yang tadi 1 dibagi 24 dibagi 60 dan seterusnya mungkin cara ini bisa teman-teman pakai saat teman-teman punya kebutuhan untuk mereset jam maupun menit maupun data lainnya tinggal mengalihkan teks atau hasil teksnya dengan angka 1 maka formula yang ada disini akan meng-convert menjadi date mungkin itu teman-teman mudah-mudahan tutorial ini menginspirasi buat teman-teman yang punya kebutuhan untuk mereset detiknya tidak hanya tampilannya ingat ya itu catatannya tidak hanya tampilannya tapi juga sekaligus benar-benar hilang detiknya bisa teman-teman buktikan dengan meng-convert apa yang ada disini dengan number tadi disiplin yang saya lakukan baik kembian untuk kali ini mudah-mudahan bisa dipahami tetap semangat untuk belajar Excel tetap berusaha melakukan kebaikan sebuahkan kebaikan bertembali dengan saya Rumanas Prastio masih dalam rangkaian channel di dalam rangkaian video tutorial di channel Pawan Excel Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton